Intro Kejaksana Agung Bumbantah ada kabar soal menggeledah kantor staff khusus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau NKOMINFO Budiari Setiadi terkait kasus judi online. Intro Video pemeledahan tersebut beredar di akun Instagram anggota DPR RI fraksinya STEM Ahmad Saroni pada Minggu 10 November 2024. Intro Terlihat dalam video tersebut terdapat beberapa orang yang mengenakan baju merah bertuliskan vipsus yang biasa dipakai penyidik kejagung. Intro Mereka juga terlihat sedang menggeledah suatu ruangan dan menemukan banyak uang pecahan 100 ribu rupiah di dalam rancis berukuran besar. Intro Dalam keterangan video tersebut, Saroni pun juga ikut mempertanyakan mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Intro Ia menjelaskan video yang beredar merupakan rekaman lama terkait penggeledahan pada kasus dugaan korupsi Duta Palma Group. Intro Sebagai informasi, nama mantan Menkom Info Budiari Setiadi mulai mencuat karena kasus penyalahgunaan WW6 Pemblokiran Situs Studio Online yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sementara itu, Budiari merespons terkait penangkapan penggawai Komdigi. Ia menegaskan tidak terlibat dalam praktik judi online. Intro Budiari juga mengatakan dirinya mendukung pemberantasan judi online yang sedang marak di Indonesia. Intro Lebih lanjut, selama masa jabatannya sebagai Menkom Info, Budiari sudah curiga terhadap beberapa pegawai yang terlibat praktik judi online. Intro Bahkan, ia menyebut ada beberapa anak buahnya yang diduga terlibat dan telah dipindahkan ke posisi non-job. Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax